Hai Paji ini kan banyak yang bertanya ketika berbuah seperti ini apa yang dilakukan pemupukan dan penyiraman pagi apa yang dilakukan pagi kenapa ini bisa seperti ini sini teh udah capek nyortir juga tadi yang lebih banyak dari ini lebih tersebut saya nyortir ya udah coba biarkan banyak lagi ya karena pokoknya juga udah stabil ini cuman berapa ini kurang lebih 40 buah ya tapi Alhamdulillah kayaknya sih kalau menurut lihat buahnya tuh gede-gede ya udah mulai gede-gede bahkan yang ini malam belum di ini juga tuh udah terbak tuh berat-beratnya jadi kalau punya buah banyak dari awal harus persiapan ini nih dodogong tutunjel ya tutunjel tuh jadi itulah yang dipenyangga teman-teman tapi kalau lihat dari pohonnya sehat dan subur begini sih Insyaallah buahnya masih aman dan bagi teman-teman yang petani durian kalau menurut saya ya itu teori saya dari mulai keluar bunga itu jangan terlalu banyak disiram kalau menurut saya ya karena durian itu perlu air di saat setelah berbuah itu setelah berbuah ya panen itu perlu air banyak karena untuk penyumburan pohon tapi kalau untuk pembuahan dari mulai keluar mata ketam apalagi udah mulai pentil ya itu diusahakan jangan terlalu banyak disiram tapi kalau udah disiramnya sama hujan itu kan kita nggak bisa nolak ya tapi kalau untuk oh kita disiram takut mati segala macam kalau menurut saya jangan dulu karena saya udah membuktikan ya ada pohon yang terus-terusan kita siram karena takut mati ternyata apa kembang itu malah rentok ada yang saya nggak disiram sama sekali buahnya itu malah nempel jadi teori saya kalau ini teori saya nggak tahu saya sesuai nggak ya fakta di sini di lapangannya di lapangan di ABN lebih bagus yang tidak tidak disiram yang apa tuh yang lebih nempel gitu ya buahnya itulah tapi kan pasti ada tetap disiramnya nah itu intervalnya berapa hari kita lihat Paji kalau saya kalau untuk yang pembuahan ya saya tetap sekarang menganjurkan nggak disiram kalau udah berbuah ya kecuali kalau yang masih di bawah tiga tahun yang masih kecil kalau bisa tetap itu dianjurkan disiram apalagi yang baru nanam itu mah seri sekali lebih bagus berarti kalau sudah jadi buah ya kalau kembang kalau jadi ini kalau dari kembang keluar kembang biar nggak rontokan orang kenapa buah saya kok itu rontok ya kadang-kadang terus kebanyakan disiram karena saya sebelah sana blok ada musangking yang suruh saya suruh disiram karena lihat pohonnya merangas lagi berbuah tapi buah yang keduanya yang buah pertamanya bagus nempel tapi buah yang keduanya rontok yang kembangnya disiram ada yang disana saya nggak bisa suruh nyiram karena apa nggak ada air saya kontrol lagi kesana karena nggak disuruh eh malah nempel kan gitu ya itu teorinya nanti saya buktikan disana ya ada pohon musangking saya yang tanpa disiram bisa nempel buahnya pentilnya ya itu itu secara teori teori saya yang dialami sama di kebun durian APN tapi jangan jangan dipakai patokan di kebun lain nanti kalau salah saya yang disalahin oke siap tadi